Halo Sobat Topsel, balik lagi bareng aku Desi di Berita Dalam Sekejap. Siapa yang disini suka berbelanja online? Saat-saat seperti sekarang ini, berbelanja secara online merupakan hal yang lebih baik dilakukan. Mengingat masih tingginya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Banyak sekali kelebihan dan kemudahan dari berbelanja online. Mulai dari harganya yang lebih murah, pilihan produk yang lebih banyak, dan lain-lain. Tetapi, dibalik kelebihan dan keuntungannya, ada saja pihak yang memanfaatkan untuk melakukan tindakan kejahatan. Mulai dari menjual barang palsu, hingga barang yang dibeli tidak sama, atau tidak sampai ke pembeli. Nah, kali ini aku mau kasih beberapa tips untuk kalian agar bisa lebih berhati-hati saat ingin berbelanja online. Tapi, sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Top Sale Indonesia ke orang-orang sekitar kamu ya! Yang pertama, pastikan online shop dapat dipercaya. Mencari online shop yang dipercaya memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi, kalian bisa melihat dari ulasan di toko tersebut. Testimoni dan review yang baik dapat menentukan seberapa bagus pelayanan di toko online tersebut. Akan lebih baik lagi jika kalian berbelanja di toko official atau toko yang sudah power merchant. Yang kedua, baca dan cermati kebijakan yang diberlakukan. Seringkali, kalian mengabaikan membaca syarat dan ketentuan yang ada di situs online shop tersebut. Padahal, ini sangat berguna jika terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Misalnya, saat kita terima barang ternyata cacat atau tidak sesuai, bagaimana cara mengembalikannya, dan ongkos kirim dibebankan kepada siapa. Perlu diketahui informasi lebih lanjut agar tidak kecewa setelah membeli. Yang ketiga, waspada pada harga yang terlalu murah. Harus diakui, saat mendapatkan produk dengan harga di bawah pasaran akan sangat menyenangkan. Akan tetapi, kalian harus berhati-hati. Karena bisa saja hal ini merupakan penipuan agar kita membeli barang tersebut dan saat diterima tidak sesuai. Jadi, kalian bisa berhati-hati dengan membandingkan harga di toko online tersebut dengan toko online yang lain. Dan, cermati juga promo-promo apa saja yang ditawarkan di toko online tersebut. Yang keempat, baca deskripsi produk yang akan dibeli. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, pastikan kalian membaca informasi atau deskripsi terkait produk tersebut. Jangan sampai produk itu tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, dan jika masih dirasa kurang jelas, kalian bisa menghubungi customer service dari toko online tersebut untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang ingin kalian beli. Yang kelima, pilih cara pembayaran yang paling aman. Tips belanja online terakhir adalah pastikan pembayarannya. Sebelum melakukan pembayaran, pastikan dulu nomor rekening yang digunakan adalah nomor rekening perusahaan. Dan jika ada pilihan dengan kartu kredit, pastikan online shop tersebut menggunakan virtual credit card yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan terpercaya agar nomor kartu kredit kalian tidak dicuri. Jika dalam pembayaran tersebut bisa dilakukan dengan COD, lebih baik Anda memilih metode tersebut. Karena dengan COD, Anda bisa melihat terlebih dahulu barang yang akan Anda beli. Oke Sobat Topsel, itulah beberapa tips untuk kalian agar bisa lebih berhati-hati saat ingin berbelanja online. Kalian bisa berbelanja online dengan nyaman di topselbelanja.com Di topselbelanja.com, punya pilihan yang sangat banyak, mulai dari elektronik, HP, hingga aksoris impian kalian yang pastinya produknya ori dan bergaransi. Jadi jangan khawatir, di topselbelanja.com kalian bisa pilih fitur COD++ yang bisa bayar di tempat dan gratis ongkir. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Youtube Topsel Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Bye! Bye!